Intro Keberadaan Badan Kontak Majelis Taklim BKMT sebagai organisasi Islam yang besar dan memiliki pengaruh dalam masyarakat harus ikut terlibat dalam menekan laju penularan virus Corona di Aceh. Peran BKMT dalam memutus mata rantai penularan virus Corona itu dapat dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan melalui dakwah di setiap majelis pengajian. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BKMT Aceh, Diyah RTI Dawati saat mengisi materi pembinaan dan tausiah PW BKMT Aceh Barat Daya dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Aula, Kantor Bapeda Abdiah, Rabu 18 November 2020. Diyah mengajak pengurus BKMT Abdiah agar tetap semangat dan tidak menyerah dalam berjuang melawan virus Corona. Ada dua cara memutus mata rantai virus Corona, kata Diyah, yaitu melakukan usaha berupa disiplin menerapkan protokol kesehatan dan juga memanjatkan doa kepada sang pencipta. Di masa pandemi ini, BKMT harus mengambil perannya sebagai salah satu komponen bangsa dalam pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan dan ekonomi. Caranya adalah dengan ikut melahirkan program-program yang mendukung pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19, kata Diyah RTI. Selain berperan dalam menekan laju penularan virus Corona, kata Diyah, BKMT juga dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas kaum ibu dan muslimah dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan pendidikan. Bahkan, kontribusi BKMT dalam mendidik generasi Aceh yang cerdas dan berakhlakul karimah juga sangat ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya BKMT ikut mendukung program pembelajaran jarak jauh dengan meningkatkan peran serta orang tua sebagai guru kedua, tutur Diyah. Diyah meminta agar para pengurus BKMT melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang melakukan belajar daring selama pandemi COVID-19. Ia yakin dengan pendampingan yang baik, maka anak-anak akan belajar dengan patuh dan disiplin meskipun dilakukan secara virtual. Usai mengisi materi BKMT, Diyah bertolak ke Pondopo Bupati Abdiah untuk membagikan bansos berupa sembako untuk masyarakat kurang mampu dan dalam kesempatan yang sama, Diyah juga berharap bantuan tersebut dapat membantu dan meringankan mereka yang membutuhkan. Dalam kesempatan itu, Diyah juga berpesan agar masyarakat senantiasa disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!